Ya oke teman-teman balik lagi sama Bang Wizi dan kali ini Bang Wizi akan memberikan suatu hal yang cukup menarik nih Oke kali ini adalah kasusnya ada di Honke Impact teman-teman Yang dimana salah satu playernya sangat-sangat senang sekali dia bisa naik ke Nirvana tanpa top up sama sekali Wow luar biasa ya Oke disini dia berkata seperti ini teman-teman Tolong puh bisa dijelaskan kenapa setiap aku ngomong gak pernah top up Para player banyak yang gak percaya Sedangkan memang kenyataannya begini apa adanya Just for fun Salam dari armada disini gue sensor aja ya armadanya So disini adalah untuk foto detail dari akunnya Nah seperti ini guys untuk detail akunnya Dia punya 4900 kristal ya guys ya Dan dia sudah mempunyai emblem Nirvana Apakah benar tanpa top up dia bisa ke Nirvana? Oke kita akan lihat lebih detail lagi Nah ini adalah untuk Valkyrie nya ya Ini FR nya sudah triple S Wow luar biasa sekali Disini juga dia pajang Rita SPA dan Rita Artemis Dia juga punya Elf Selun ya Disini juga dia pajang emblem Nirvana nya So disini ID nya gue sensor ya Takutnya terjadi yang tidak-tidak Mungkin aja nanti ada yang iseng yang ngetop upin dia Karena status dia itu F2P banget Well kalau gue lihat sih dia MP nya sudah level 124 MP itu ada level co-op ya guys ya Jadi dia ya sudah sepuh juga sih Dan pemain lama Disini dia juga punya emblem Elysian Realm Yang tingkat akhir ya guys ya Luar biasa Dan inilah yang paling penting Yaitu jumlah total top up nya Disini 0 Kamu bisa lihat ya 0 dan ini belum top up sama sekali Untuk jumlah klistar sama ya 4.980 Yang kita lihat juga di atasnya cuma 4.980 guys So Jadi Ini merupakan akun yang sama Bukan editan ya guys ya Tapi gak tau juga sih Kalau misalkan ini editan Oke kita anggap aja Dia bener-bener F2P Dan bisa masuk ke Nirvana Ya Ada kasusnya Yang bener-bener tanpa top up Dan dia bisa ke Nirvana Tapi itu juga diiringi oleh Kehokian yang sangat tinggi Yang dimana dia gacha Itu hokinya gak ketolong Dapet Valkyrie nya gampang Dapet equipment nya pun gampang Dan yang kedua Musuh-musuh atau sainganmu Di dalam EBS itu Ya orang-orang yang males terihat Atau mungkin saingannya ya Apa adanya gitu Tidak ada Sultan Itu bisa jadi aja gampang Masuk ke Nirvana Dan yang terakhir adalah Terihat sebisa mungkin Untuk mendapatkan skor Yang paling maksimal Atau yang tinggi Well semua faktor itu Bisa saja kalian capai Jika ya Berusaha keras guys Permasalahannya Apakah kalian ada waktu Sebanyak itu Untuk terhat berjam-jam Well kurasa Tidak semua orang Punya waktu sebanyak itu Oke yang kedua Bang Wizi pengen bahas Yaitu adalah Kalau kalian ngaku F2P Dan tidak pernah top up Please banget Tolong tutup UID kalian ya Tutup UID kalian Karena Nanti bisa aja Orang kesel Dan iseng Nge-top upin kalian Dan status F2P kalian Akan hilang Begitu saja Teman-teman Misal Ada yang top upin 65 Crystal Yaudah lu Hilang status F2P lu Bahkan Banyak orang-orang Yang udah Ngingetin Tapi saat Bang Wizi Cek terakhir kali Dia masih belum Menutup UID nya Nah inilah Contoh komentar-komentar Yang ada di postingan tersebut Kayak penting amat Orang kudut tau Ente F2P Atau kagak Wah Gila ya ID ditutupin bang Kena top up Usil Ntar lu Saya ada recehan Gopay Mau ditop upin 65 Singa bang Jangan di publik bang Ntar ditop upin Orang berasa Gimana gitu Hilang deh Gelar F2P BTW nya Nah sudah Kubilang Kalau kalian Ngeset tentang F2P F2P BTW Mending lu Tutup UID lu Karena sekarang Top up Udah gampang banget Tinggal Cuman pake UID Ya masuk Daitu Ya Top up nya So Jadi ya F2P lu Gilang gitu Aja gitu Gelarnya Ilang Coy So Disini juga Kita bisa Ambil kesimpulan Bahwa Kalau kalian Mau ngeset Tentang F2P F2P BTW Ya kalian Hati-hati aja Dalam ngeshare Karena ya UID Pasti kalian jaga Ya Mungkin Ada beberapa player Yang sangat bangga Dan sangat senang Sekali Dalam Status F2P nya Yes I know Ya Dan sangat-sangat Gokil banget Kalian Kalau misalkan Seperti itu Dan Wow Hebat Tapi Setidaknya Ya kalian Bikin akun lagi Yang dimana Itu akun Yang dikhususkan Untuk support Developer Ya You know Lah Jadi status F2P Kalian Gak hilang Dan Kalian Juga Tetap Bisa Men-support Developer Well Itu aja Untuk penjelasanku Kali ini Masalah hal ini Silahkan aja tulis Commentannya di bawah Ya Dan ya Buat kalian Selamat buktivitas Dan jangan lupa Ngopi hari ini Tapi Kalau sudah buka Ya Bye Bye